Ya guys, sekarang ini di depan saya sudah ada bermacam-macam lantai vinil Saya akan menjelaskan lebih detail, lebih jauh mengenai material lantai vinil Karena itu ada kategorinya sendiri-sendiri Biar kalian itu bisa mendapatkan penjelasan dan informasi yang jelas Jadi kalian tidak salah pilih barang, tidak salah pilih jenis pack Dan juga bisa kalian gunakan sesuai dengan fungsi-fungsinya Oke, kita langsung aja mulai ya Selamat datang di channel Fake Architect Channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting Kalau tidak berguna, itu tidak mungkin Dan kami akan membahas seputar arsitek Dari material bangunan hingga cara pemasangannya Serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian Tidak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya Let's go! Vinil itu dibagi menjadi beberapa kategori Yang pertama adalah vinil roll Nah, itu bentuknya dia satu roll besar, gulungan Dan itu ukurannya sekitar 2x20 meter Jadi itu jualnya satu gulung besar begitu Nah, lalu kategori berikutnya adalah vinil plank Nah, vinil plank itu adalah vinil yang dijualnya dalam bentuk box Jadi satu box, dua box, kayak gitu Nah, vinil plank itu juga ada tipe terbarunya yaitu vinil sticker Vinil sticker sendiri itu juga termasuk dari kategori vinil plank Lalu yang ketiga adalah vinil click Nah, vinil click ini berbeda dengan SPC Nah, apa bedanya? Itu nanti kita akan buatkan sendiri Satu konten khusus untuk perbedaan SPC dan juga vinil click Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan dari vinil roll terlebih dahulu ya Vinil roll itu ciri-cirinya adalah Nah, ini di depan saya ini ada 4 macam contoh vinil roll Nih, sekalian saya tunjukin warnanya ya Nah, ciri-cirinya adalah bagian belakangnya itu dia berwarna coklat muda Sedikit keabuan-abuan seperti ini Nah, itu dia sifatnya sangat lentur Jadi dia bisa ditekuk-tekuk seperti ini Dan tidak akan patah Nih, saya bisa gulung-gulung seperti ini ya Dan ini punya ketebalan itu rata-rata yang dijual di Indonesia Itu di ketebalan 1,5 sampai di ketebalan 2 mili 1,5, 1,8 dan juga 2 mili Tapi vinil roll ini itu banyak jenisnya, banyak kategorinya Vinil roll itu ada yang diperuntukkan memang untuk residensial, untuk rumah-rumah Karena kalau misalkan kalian memang ingin menggunakan lantai vinil dengan biaya yang cukup ekonomis Kalian bisa memilih material vinil roll Karena ini harganya kalau tidak salah Itu sekitar Rp75.000 sampai Rp90.000 per meter persegi Itu juga tergantung dari ketebalan materialnya Vinil roll selain untuk area residensial Juga biasanya itu diperuntukkan untuk area hospital Atau area rumah sakit Bedanya pertama adalah dari jenis finishingnya Finishing untuk area rumah sakit itu memiliki ketahanan terhadap bahan-bahan kimia Termasuk juga dengan darah Memang ada spek khusus spek sendiri untuk area rumah sakit Dan memang rumah sakit itu lebih disarankan Bahkan lebih cocok menggunakan vinil roll ketimbang dengan jenis vinil yang lainnya Selain itu juga dari vinil roll sendiri yang khusus untuk area rumah sakit Selain tahan kimia tahan juga dengan noda darah Lalu juga ada pemasangan yang dia itu sifatnya itu ketika dipasang di tembok Itu ditekuk ke atas untuk pengganti plin Jadi memang untuk area rumah sakit itu jarang sekali menggunakan list aksesoris Tapi langsung vinil roll itu ditempel di lantai dan juga dilebihkan sekitar 10 cm Itu dinaikkan dan ditempel ke area temboknya Dan untuk proses pemasangannya namanya juga ukuran 2x20 Itu pasti ketemu yang namanya sambungan Nah proses sambungannya ini itu menggunakan sistem welding Jadi itu ada alat salah satu kabel begitu Modelnya seperti kabel dan itu ada alatnya sendiri Itu yang akan dipanaskan dan itu akan ditarik di bagian nutnya Jadi itu namanya proses welding Lalu kategori vinil roll berikutnya adalah Untuk kategori vinil roll untuk area olahraga Jadi memang untuk jenis material vinil, SPC, laminate yang sekarang ini paling banyak digunakan Itu tidak diperuntukkan untuk area olahraga Kenapa? Karena memang material-material selain vinil roll Seperti vinil, pleng, lalu SPC, laminate itu tidak ada anti-slipnya Kalau misalkan kalian gunakan untuk olahraga seperti main basket, seperti bulu tangkis dan sebagainya Itu akan rentan untuk cedera Karena apa? Karena akan licin, lalu kan keringat, netes terus Lalu membuat langkah kaki untuk para atit itu juga tidak akan nyaman saat melakukan olahraga Bisa licin, kepleset dan lain sebagainya Itu yang menyebabkan akhirnya material-material di luar dari vinil roll untuk pusu sport Itu tidak akan cocok Jadi memang tidak diperuntukkan untuk area sana Kalau kalian sekarang ini punya lapangan olahraga seperti lapangan badminton, basket, volley, atau tenis meja dan lain sebagainya Pengen lantainya itu menggunakan lantai kayu Kalian bisa memilih material vinil roll yang dengan kategori sport Begitu ya Untuk brand-brandnya sekarang ya Brand yang saya ketahui Jadi untuk residential itu kalian bisa menggunakan LG Houses Floor Itu untuk residential Nah seperti ini contoh yang ada di tangan saya Ini adalah merek dari LG Houses Floor ya Lalu untuk kategori vinil rumah sakit Itu yang saya rekomendasikan adalah Vinil roll dari brand Gerflor Atau German Flooring Mereka punya spek khusus untuk area rumah sakit Sebenarnya LG Houses juga punya Nah tapi dari banyaknya informasi yang saya dapat dari beberapa kontraktor dan rekanan Rata-rata orang lebih banyak menggunakan produk dari Gerflor Nah lalu produk berikutnya adalah untuk produk sport Nah untuk sport itu Biasanya yang punya itu memang kalau nggak Gerflor juga LG Dua brand ini yang paling besar di Indonesia Jadi rata-rata mereka sama-sama punya untuk produk untuk area sport Sekarang kita lanjut ke jenis atau ke kategori lantai vinil berikutnya Dia modelnya kotak-kotak persegi panjang Sisi depannya Sebenarnya sama semua motifnya semuanya itu murni warna-warna dari kayu Nah ini lentur ya Punya sifat lentur seperti ini Lalu vinil plank itu ternyata banyak pengembangannya Karena dari harganya yang sangat bersaing Jadi akhirnya membuat banyak produsen atau para pabrik-pabrik itu Mencetak harga yang lebih murah Ada yang overlayernya dikurangin Ada yang ketebalannya dikurangin Lalu mereka juga mengeluarkan Supaya terkesal lebih murah Mereka tambahkan stiker Tambahkan lem di bagian bawahnya Jadi vinil plank ini adalah kategori Yang paling sering dan paling banyak digunakan di Indonesia Kenapa? Karena memang untuk harganya cukup ekonomis Lalu pemasangannya juga mudah Dan juga pilihan warnanya juga banyak Dan yang terakhir karena yang import Yang datengin barang ini sangat-sangat banyak Akhirnya harganya terjadi persaingan Dan potong-potong margin segala macam itu banyak sekali terjadi Lalu vinil plank itu banyak kategorinya Dari ketebalan 1,5 juga ada 1,8 juga ada 2 hingga 2 plus sedikit ada Ada yang 2,3 sampai 2,5 juga ada Yang paling banyak sekali adalah di ketebalan 3 mm Nah vinil plank itu lalu dibagi menjadi 2 Vinil plank yang tanpa lem Dan yang terakhir adalah vinil stiker Nah vinil stiker ini sempat rame Banyak sekali peminatnya Banyak sekali penggunanya Banyak sekali ditanyakan Kita sempat bikin beberapa video tentang resiko vinil stiker Dan juga ada video awas vinil stiker palsu Itu ternyata yang menonton juga banyak Kenapa sih kok kita tuh sangat mengantisipasi Kita kan memberikan informasi ini Kita mengantisipasi Karena apa? Karena dari VK Architect sendiri Itu juga sudah cukup lama mengenal material vinil ini Takutnya hanya sekedar melihat tutorial Atau melihat yang lagi rame di tiktok Dan juga di beberapa aplikasi yang lain Itu membuat kalian tuh seakan-akan Wah ini mumpung murah ini Karena hitungannya perlembar Wah ini keliatan murah ini Nah tapi tolong untuk apa ya Ikut peduli lah dengan material-material ini Kita harus sadar betul bahwa ada harga ada rupa Nah itu yang kenapa Kita tuh selalu informasikan di depan dan di awal Bahkan kita sering banget untuk menyuarakan Kalau memasangkan vinil itu kita harus tahu treatmentnya Nah banyak yang tidak tahu mengenai treatmentnya Untuk vinil plex sendiri Jika dipasang di area lantai keramik Dan lantai keramiknya itu ada nutnya Kalian harus menggunakan kornis Jadi lantainya itu nut keramiknya itu Harus didempul terlebih dahulu Karena apa? Kalau tidak kalian memaksa langsung pasang Itu satu minggu, dua minggu, tiga minggu Itu akan kelihatan garis nutnya akan muncul Nah begitu juga dengan beberapa treatment lantai vinil Jika dipemasangan lantai dasar yang berbeda-beda Seperti kayu atau triplek Nah triplek itu sambungannya juga harus diplamir Dan untuk pemasangan di lantai acian Itu pun juga sama Kita juga harus sadar betul bahwa acian itu tidak 100% rata Jadi jika kalian memasang lantai vinil langsung di atas acian Itu akan terlihat gelombang-gelombang Kurang lebih seperti itu Lalu bagaimana sih dengan vinil sticker? Nah sebenarnya vinil sticker itu tidak ada yang salah Tidak ada yang salah dengan material vinil sticker Yang salah adalah treatment saat menggunakannya Atau saat memasang Itu yang miss Banyak sekali orang Selegram-selegram baru Tiktokers baru Itu hanya ngikutin tren Hanya ngikutin karena lagi hype Akhirnya mereka yaudah Mau pasang makeover lantai cek Gini-gini-gini cek Nah akhirnya mereka itu hanya Ini pasang modalnya murah Belinya cuma segini-segini ribu per lembar Oke Treatmentnya apakah sudah benar? Tidak 100% semuanya benar Nah ketika saya melihat sendiri Itu kayak ya ampun Itu nanti akan jadi masalah Saya tahu harapan kalian tuh Pengen lantainya itu terlihat lebih mewah Ruangan kalian tuh lebih indah Cuman kalau teknik pemasangannya nggak benar Masalah Nah akhirnya apa? Kalian tuh ngerasa kok gini ya Tiba-tiba kok lantainya kok kotak-kotak ya Muncul napnya ya Itu gimana ya? Akhirnya yang disalahkan itu produknya Sedangkan fake architect itu Tidak pernah menyalakan produknya secara 100% Yang salah adalah penggunanya Jadi pemasangan material vinil Itu harusnya ditreatment dengan baik dan benar Nah termasuk juga dengan Vinil sticker Nah nih Vinil sticker mengapa sih kok fake architect sekarang juga jual? Karena apa? Biar kalian yang saat ini memang Harus beli Memang ingin menggunakan material Vinil sticker itu tidak salah barang Tidak salah produk Dan treatmentnya pun dipasang Itu juga benar Vinil sticker itu rata-rata punya ketebalan itu 2mm Itu sebenarnya paling standar Kalau di bawah itu Wurlayernya udah nggak tahu berapa Harganya memang terkesan lebih murah Tapi barangnya juga ya sudah ada harga ada rupa Jadi kita memang merekomendasikan Untuk vinil sticker itu di ketebalan 2mm Kalau saat ini kalian memang harus beli Harus menggunakan material vinil sticker Kalian bisa langsung cek di toko Fake architect store Bisa di Shopee, Lazada dan juga Tokopedia Kalian bisa cek di sana Karena fake architect sendiri Itu sekarang ini sudah jualan Vinil sticker di ketebalan 2mm Dan fake architect sendiri Tidak akan jual Kalian bisa garis bawain Fake architect sendiri Tidak akan jual material Yang memang tidak pantas dijual Begitu ya Vinil sticker itu Ternyata muncul banyak produknya Yang bentuknya foam Sebenarnya nggak ada yang salah Kalian yang beli itu nggak ada yang salah Saya ini atau fake architect ini Sangat menyalahkan penjualnya Sangat menyalahkan dari sudut pandang Dari segi penjualnya Catat Kalau kalian bisa ngecek hatersnya kita Yang ngomong Dulu nggak jualan Sekarang jualan Dulu jelek-jelekin Vinil sticker Sekarang jualan Dulu iya Kita jual barang yang tetap benar Karena apa? Karena kita tidak menutup kemungkinan Karena apa? Kalian itu ada yang memang Memperlukan material Vinil sticker Itu sebabnya kita jual nih Tapi yang benar Nah kebanyakan Mereka ini hanya jual Sudah nggak ngasih edukasi yang benar Barangnya itu bukan vinil Tapi diomonginnya vinil Barangnya itu jelas-jelas foam Dan itu sebenarnya tidak diperuntukkan di area lantai Kok saya bisa ngomong seperti itu? Saya itu sudah ketemu sama importirnya Bosnya secara langsung Saya tanya Pak Bapak ini ngeluarin material vinil foam Ini beneran nggak? Loh iya beneran Tapi itu tidak diperuntukkan area lantai Terus di area mana Pak? Area tembok harusnya Buat saya sendiri Area tembok itu juga Nggak cocok Loh kenapa? Karena itu foam seperti double selotip Begitu kalian pasang di tembok Ya begitu kalian pasang di tembok Lalu kalian tuh Besok-besok mau dibongkar Itu jabutnya Atau ngelepasnya Itu akan sangat sulit Proses pembersihannya Karena itu foam Seriously guys Itu foam Begitu kalian klentek Foamnya itu banyak yang lepas Nah lalu tanya Lalu bagaimana Fake architect punya jawaban apa Untuk material seperti ini Itu cocoknya Untuk area plafon Karena foam itu ringan Dikit tebalan Yang kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,8 Ya itu sangat ringan sekali Itu kalian bisa gunakan Untuk area plafon Karena plafon itu Juga ada papannya kan Untuk sebelum rangka Lalu kalian kasih papan plafon Nah papan plafon ini Kalian bisa lapis Menggunakan material Vinyl foam itu tadi Untuk Wah ini pengganti Biasanya disebut Sailing Nah ini pengganti Sailing ini Daripada kita pakai WPC mahal Pakai kayu mahal Kalian bisa menggunakan Material itu Untuk area plafon Begitu Tapi Yang khusus Material foam itu Jangan dipasang Di area lantai Udah catet Jangan Masalah Pasti Pasti masalah Karena saya sendiri pun juga tanya Pak Bapak jualan ini Banyak toko itu jual Di area lantai Iya pak Kita komplain Komplainannya itu Se Indonesia Raya Yaudah Berarti Fake Architect juga Memberikan fakta Bahwa Itu semua didukung Dari pernyataan Dari para importirnya sendiri Yang saya tanya langsung Begitu ya Untuk harganya Range nya itu Sekitar Kalau vinyl plank Di harga 135 Sampai di harga 200-an 250-260 Itu ada Untuk vinyl plank Jadi macam-macam Oke Sekarang Di depan saya Yang saya pegang ini Adalah Vinyl click Nah Vinyl click ini Serupa dengan SPC Nah Untuk bedanya Dengan SPC Seperti yang saya Bicarakan di awal Kita akan Membuatkan konten sendiri Perbedaan dari Vinyl click Dan juga SPC Juga termasuk Dengan kelebihan Dan kekurangannya Oke Untuk material vinyl click Sekarang Ini adalah Kategori ketiga Dari jenis vinyl Setelah vinyl Vinyl plank Lalu ada yang namanya Vinyl click Nah Vinyl click itu sama Dia punya Sistem click Di bagian kanan kirinya Di bagian kanan kirinya Termasuk bagian atas bawahnya Di bagian bawahnya Atau di bagian baliknya Ini ya Ini berwarna hitam Nah Untuk proses pemasangan Vinyl roll Itu menggunakan Lem putih Bisa juga menggunakan Lem kuning Tapi yang kita sarankan Menggunakan lem putih Lalu untuk vinyl plank Kalian bisa menggunakan Lem kuning Untuk vinyl plank Nah Untuk yang sticker bagaimana Ini sticker Ini kan sudah ada Lemnya ini Nah ini ya Ini kan sudah ada lemnya Sama aja Yang namanya Lem itu harus Di kedua sisi Nah Lalu ada yang Komen nih Kalau Wah kita sudah ngikuti nih Caranya dari VK Architect Kita menambahkan Lem di bagian Bawahnya Di bagian lantainya Nah Untuk material vinyl sticker ini Itu tidak Semua lemnya Itu bisa menyatu Ya itu Saya juga gak tau ya Karena Fabrik itu kan Kepinginnya Itu Memberikan Inovasi Nah Tapi ternyata Bisa menimbulkan Masalah baru Jangan sampai Jangan sampai kalian Salah treatment Intinya itu Nah karena Kalau sampai kalian Itu salah treatment Yang awalnya Kepingin lantai kalian Atau lantai kamar Bunian kalian Kepinginnya Terlihat lebih mewah Lebih nyaman Lebih indah Dengan menggunakan Vinyl Akhirnya apa Tiba-tiba Garis nutnya keluar Karena salah treatment Mau gak mau Akhirnya dibongkar Dipasang ulang Nah itu kan Duit semua kan Bongkar lagi Ngetreatment lagi Masang lagi Untuk vinyl klik Sendiri itu Dia memiliki Sifat yang lentur Ya ini Sifatnya lentur Karena sama Semua Semua vinyl Itu ciri-cirinya Adalah lentur Meskipun Punya sistem klik Dia tetap Sifatnya lentur Dan Dia punya sistem klik Di sisi kanan Kiri atas bawah Proses pemasangannya Pun sama Seperti Pemasangan SPC Jadi Kalian Tidak akan Menggunakan Lem Dan juga Proses pemasangannya Menggunakan Under layer Home Atau foam busa Itu kalian bisa gelar Foamnya Lalu kalian pasang Vinyl kliknya Lalu klik join Klik join Seperti biasa Untuk Brand vinyl klik sendiri Itu sebenarnya Tidak terlalu banyak Karena memang Gak banyak Yang datengin Atau yang memproduksi Untuk material vinyl klik Tapi ada beberapa brand Yang memang juga menjual Intinya apa Supaya kalian tuh Jangan sampai Membeli Kepinginnya beli SPC Tapi ternyata Barangnya vinyl klik Begitu juga dengan sebaliknya Saya ordernya Vinyl klik Tapi dapetnya malah SPC Dan sebenarnya lebih baik Mana lebih bagus Mana sih Vinyl klik sama SPC Sebenarnya sama aja Semuanya ya Yang membuat beda itu Hanya dari Jenis materialnya saja Kalau yang SPC Kalau yang SPC itu terbuat Terbuat dari serbuk batu Kalau yang seperti Vinyl ini Itu semuanya sama Menggunakan campuran Dari plastik Dan juga karet Itu sebabnya Ini lentur Lentur Dan yang kedua Ini lentur Ini lentur Dan yang ini Vinyl klik pun Itu sama lentur Meskipun sedikit Lebih keras ya Tapi dia materinya Sama-sama lentur Ini bisa ditokok-tokok Kayak gini Itu perbedaannya Jadi jangan sampai Kalian itu salah beli Untuk harga rate Paling murah Itu memang ada Di vinyl roll Untuk kategori residensial Berikutnya adalah Vinyl plank Dan juga yang terakhir Yang paling premium Adalah vinyl klik Dan semua kategori Material ini Itu khusus Untuk indoor Jangan dipaksa Dipasang di outdoor Jangan Meskipun ini Vinyl dan lain-lain SPC Tahan air Tahan rayap Semuanya gak boleh Ini semua Harus dipasang Di indoor Atau kalau gak ngerti Artinya Di dalam ruangan Berarti ada plafonnya Tertutup Ada gentengnya Ada tembok Kanan kiri Atas bawah Atas bawah Tembok Pokoknya ada temboknya Kanan kiri Atasnya ada plafon Dan semuanya itu Tidak boleh tergenang Oleh air Dalam jumlah besar Jangan dipotong-potong ya Tidak boleh Kebanjiran Jangan lupa Untuk selalu Mendapatkan informasi Yang baik Dan benar Dan juga lengkap Plus terpercaya Banyak banget ya Pokoknya itu Jangan sampai kalian salah beli Jangan underspec Jangan overspec Kalian harus memilih Sesuai budget Dan juga sesuai fungsi Sesuai kebutuhan Dan juga sesuaikan Dengan dana kalian Masing-masing Seperti itu dulu Reviewnya guys Seperti biasa Like jika suka Dislike kalau tidak suka Kalian bisa tambahkan Komentar-komentar lain Informasi tambahan lainnya Di kolom komen Oke Langsung saya akan membahas Tentang perbedaan Vinyl Click dan juga SPC Di video selanjutnya Bye-bye Seperti biasa Tidak usah nge-like Tidak usah nge-share Tidak usah subscribe channel ini Kalau memang video kita ini Tidak penting dan tidak berguna Sama sekali Buat kalian semua Bye-bye